Intro Pemirsa Polres Metro Jakarta Pusat mengamankan seorang wanita yang mencoba masuk ke Istana Merdeka pada selasa 25 Oktober pagi. Aksi wanita tak dikenal yang membawa senjata api tersebut berhasil dicegah oleh petugas kepolisian yang berjaga di Istana Merdeka. Berdasarkan informasi, senjata yang dibawa oleh perempuan berusia sekitar 25 tahun itu adalah berjenis FN. Diketahui bahwa perempuan tersebut berusaha mendekati pagar Istana dan menodongkan senjata kepada petugas yang sedang bersiaga. Penerobosan ini dikatakan wakasat lantas Polres Jakarta Pusat AKP Linda sedang didalami. Kapolda Metro Jaya Irjenpol Fadil Imran menyebut, Situasi di depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat kondusif setelah seorang wanita membawa senjata api berusaha menerobos istana. Fadil Imran mengatakan bahwa aksi wanita tak dikenal tersebut berhasil dicegah oleh petugas kepolisian yang berjaga di Istana Merdeka. Fadil menambahkan bahwa saat ini perempuan tersebut juga sudah ditangkap dan dibawa ke Subdit Kamneg di Traskrimum Polda Metro. Balipos melaporkan.